Intro Yo, halo semuanya kembali lagi di channelku Dan hari ini kita bakal mainin lagi Fish, Feed and Grow nya Nah di episode sebelumnya kita kan udah sempet nyobain di ocean ya teman-teman Atau di lautan gitu Dan kemarin juga kita udah nyobain lumba-lumba Terus kita juga udah nyobain barakuda Ada nyobain juga ikan-ikan lainnya ya teman-teman Kalian cek aja nanti linknya ada di bawah deskripsi Atau nanti ada di pojok kanan atas Kalau misalnya kalian pengen nonton episode-episode sebelumnya ya teman-teman Nah hari ini kita bakal cobain ke tempat yang terakhir Yaitu adalah Grid Dan disini kita sudah masuk ke bagian Grid nih teman-teman Aku bakal coba pilih ikan-ikan dulu ya Ini yang pertama Ini adalah Bebops Bebops sudah biasa ya teman-teman Karena di ocean juga ada Terus disini ada Norway Redfish Terus disini ada Cocosteus Ikan apa ini guys Mantap Terus ada Green Morae Green Morae juga biasa Ada Mahi-Mahi Lucu Terus ini ikan apa lagi? Cuttlefish Oh my god Mulutnya Mulutnya gitu guys Ada Anglerfish juga Oh my god Ikan yang punya cahaya di depannya guys Ikan yang bersenter Terus disini ada Kadal nih guys Namanya itu adalah Prognathodon Oke Ada Black Saktip Biasa Sudah biasa Ada Gosak Ikan Hiw Hantu Ada Salfish Biasa Hammerhead Biasa Aesitosaurus Ikan Purba Ini ikan Purba guys Ada Tiger Sack Ada Beluga Oh Beluga itu adalah ikan duyung Ini ikan duyung guys Kalian pernah lihat gak? Aku pernah lihat di Sea World The Fun Terus ada Narwal Ini ada Gak ampun Serem sekali guys Sipaktinus Namanya susah banget Terus ada Paus Putih ya Orca Ada Welsak Oh Welsak itu yang mulutnya lebar gitu loh ya temen-temen ya Ada Ducleus Ini yang kemarin kita coba Ada Titanictius Susah banget namanya Terus ini ada Buaya Buaya Laut Prognathodon Ini ikan Purba juga nih guys Terus ada Great White Sack Ini juga ikan Purba Ini ada Prognathodon juga Dan ini ada Megalodon Wah Gila sih Aku pengen coba menggunakan Megalodon guys Tapi Biar kita bisa menggunakan Megalodon Kayaknya kita gak boleh nge-cheat Dan karena kita ini Masih di awal-awal Berarti mau gak Mau kita harus menggunakan Bebops ini ya temen-temen Nah Bebops ini Itu ability-nya adalah berkelompok Jadi bisa bareng-bareng gitu Kita mempunyai geng Dan Kita bakal coba lihat dulu ikannya Widih Tempatnya Buset tempatnya gede banget temen-temen Wuhuu Ini tempat keren Wow Kita bisa mencari ikan-ikan lain Oh ini ada ikan kecil Halo ikan Ikan Tidak ikan Oh ini ada ikan ini Ikan finding Apa ya aku lupa Yang menemukan Nemo itu loh temen-temen Dolly dolly Ikan dolly Ikan dolly Kalau gak salah Iya bener Kalau gak salah Kalau salah Ya Dimakanin Itu makananku Kenapa diambilin semua Dah buset Gitulah kalau misalnya Berkelompok guys Kekurangannya Ayo ayo Rebut Gak kebagian makanan Kesel aku guys Matiin aja dah Gak usah berkelompok Gak usah berkelompok guys Makanannya diambil Aduh Kita cari ikan lain lah ya Kita jalan-jalan dulu nih Melihat keindahan dari Bunua ini Temen-temen Ini ada ikan dolly lagi nih Oke dolly Aduh Aduh Gak kena Ayo dolly Nah Kena satu Aduh Kabur Mana-mana Ini Oke Gigit Gigit Dolly 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 Mati Dolly Dolly Kamu gak bisa kabur Nah mati Nah enak guys Kalau sendiri Ada enaknya Ada enaknya Enaknya kita Kalau makanan Ikan-ikan kecil bisa Tapi kalau misalnya Ikan gede Gak bisa Nah kalau misalnya Berkelompok Enaknya kita berani Ngelawan ikan yang lebih gede Tapi sayangnya Makanannya itu Rebutan gitu loh Jadi Untuk sementara nih Kita mencari duit Dengan Makanin ikan-ikan dolly Dulu kali ya Kalau misalnya Kalian lihat Di atas poinnya Itu tulisannya adalah Nge-cheat Padahal Dari awal itu Aku gak nge-cheat sama sekali loh Temen-temen Aku gak tau kenapa dah Dan Sebenernya dari tadi Aku juga cuman Makanin terumbu-terumbu Karang kayak gini Ikan dolly Sampai level 12 Kayak gini Tapi tulisannya nge-cheat Sedih sih Berarti kita gak bisa Ngedapetin ikan-ikan lain ya Temen-temen ya Ya ampun Ya ya Sudahlah ya Gak apa-apa Kita bakal coba Ikan yang lain aja nih Nah untuk ikan yang bakal aku coba Yang kedua Adalah Cuttlefish Ini ikannya lucu sih Jujur Lucu Jadi kita bakal coba Eh sebentar Aku pengen liat Dia punya ability gak Oh punya Bisa menyemprotkan Tinta gitu loh Widih Lucu ya Wow Siripnya di pinggir-pinggir gitu loh Temen-temen Lucu sekali nih Ikan Mantap sih Wah di depan Ikan hiu semua dong Oh di bawah itu ada apa itu Ada jamur Kita coba Kita deketin jamurnya aja nih Jamur Bisa digigit gak Gak bisa dong Oke Kita bakal coba ability-nya Yaitu menyemprotkan Tinta Gak tau fungsinya apa Dan gak ngaruh juga ya Tuh gak ngaruh loh Tintanya cuman sedikit sekali Nah kita makanin ini aja deh Ah tidak 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 Kabur Oh my god Oh Gila sih Untung kita lebih cepet dari dia guys Kita cari lagi Mangsa Lucu loh Ih Apa itu Loh kok Ngeluarin tinta merah Wah gila sih Ini tempat keren banget temen-temen Di bawah kayak semacam ada Bebatuan-bebatuan gitu loh Peninggalan yang udah kekubur Atau mungkin ini di Atlantis kali ya Ya ini Atlantis guys Eh di bawah itu ada Eh di bawah itu ada apa itu Eh di bawah itu ada apa itu Loh Itu apaan guys Eh sebentar sebentar Ah no Is Ganti 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 Yang penting kita udah liat ya temen-temen Aku penasaran dengan Anger Fish Oh my god Di kedaleman loh Wow Aku baru kedalaman laut Baru tau disini ada kedalaman laut Wah gelap sekali Oh my god Kita coba deh Kita coba cari makanan Ayo barudak Sayangnya kita gak bisa ngajak barudak ya temen-temen ya Ini lebih berfungsi kalo misalnya kita di bawah laut sih Kalo misalnya di atas laut Ini lampunya itu gak akan berfungsi sama sekali Dan gak guna juga gitu loh Jadi emang habitatnya dia itu di bawah laut guys Tapi masalahnya aku gak bisa ngelihat terlalu gelap Mana sih ikan-ikannya? Luce ya geraknya gitu-gitu guys Cukat 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 Gitu loh Nah ini di depan ada makanan nih Kita coba makan Ayo Ayo Gak ada yang kena loh Oh ini kena satu Gigit gigit Widih Gigitannya mantap guys Kenceng banget Cari lagi cari lagi Oh ini nih Ini Nah Wuh Walaupun damagenya gak begitu besar Tapi gigitannya sakit banget temen-temen Kenceng banget Oh ini ikan hiu ini nih Ikan hiu yang bagus nih guys Nah Hantu ikan hiu nih guys Kita coba gigit Kuat mana Yah Kalah sama ikannya Hantu ikan hiu Kita bakal ganti lagi ikannya Yang bisa kita gunakan itu 100 itu ini ya temen-temen ya Aku penasaran sama ikan ini Terus ada ikan hiu juga yang kayak gini Aku juga penasaran Mungkin kita bakal coba Pakai Ikan ini dulu deh Eh jangan 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 Ikan ini aja mungkin Tapi dia gak punya ability yang bagus sih Ikan ini aja deh ya Ini Ikan duyung Kalau gak salah Kita bakal coba pake aja Dan Kita bakal respawn Oh my god Kawanan gak tuh Wow Kita menggunakan ikan duyung Dan ini adalah mamalia ya temen-temen ya Jadi Kita harus Napas gitu loh Oh Ada tempat es juga Buset Ini tempat gede banget temen-temen Wah gila sih ini Oh ada pinguin juga Pinguin Halo pinguin Pinguin Aku pengen makan pinguin Ya pinguinnya cepet banget Lucu itu pinguin Kalau aja kita bisa menggunakan pinguin ya Ya ampun Ngebut banget itu pinguin Sini pinguin Ah gak kena Ya gak kena Udah lah Susah Kita cari mangsa yang lebih bagus lagi guys Oh ini aja nih Mangsa-mangsa kecil aja nih Ada kepiting Kepiting Mati aja kepiting Dada kepiting Maaf ya Aku gak bermaksud kok Kita jalan-jalan lagi aja guys Kita mencari ikan-ikan lain Wah ini kalau misalnya level Seribu juga Kayaknya disini masih bisa sih temen-temen Karena tempatnya itu gede banget loh Ini ada apa lagi Oh di bawah ada ikannya gede tuh Kita gak bisa ngelawan dulu nih Kita jalan-jalan aja Mencari tempat lain Ini tempat yang tadi kayaknya nih Oh iya ini tempat yang tadi guys Yang kita menemukan sebuah ikan yang aneh itu loh Oh itu tuh 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 Udah ketemu lagi guys Nah ini nih Ikan apa ya itu ya Di depan ya guys ya Aku penasaran Pengen aku gigit deh Kita gigit aja Mati kan Mati kan Ini nih Banyak banget makanan disini guys Ada ikan hiu juga Kita coba deh Ikan hiu sama Ikan Duyung lebih kuat mana Kayaknya sih Kayaknya sih lebih kuat kita ya temen-temen Tapi kita coba aja deh Gigit 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 Dia udah mulai diem Damagenya 20 Wow Kenceng sih ini Wah gila sih ini lebih kuat nih guys Dari ikan hiu nih Tapi tergantung juga ikan hiu apa dulu Kalau megalodon Kita kalah guys Dan yang terakhir Mungkin kita bakal coba Ikan hiu paus ini aja ya temen-temen Aku penasaran sama ikan ini Dan kita bakal langsung respawn aja Ini dia Ikan hiu paus Ya lucu banget ya Total-total gitu loh Kayak macan tutul temen-temen Dan ini ukurannya lumayan gede juga sih Jadi kita bisa langsung makan ikan-ikan yang kecil-kecil di bawah ya temen-temen Cuman Semakin ke bawah Semakin gelap dah Aku gak mau ke bawah deh guys Ini aja nih Kita coba ini Kita coba Ikan ini nih guys nih Kita gigit Oh my god Geraknya lambat sekali Ya ampun Wah ini mirip kayak lele sih Susah Makin Makin Kesini makin susah temen-temen Oh di depan aja tuh ada ikan Apa itu Ubur-ubur apa Oh iya Oh gurita Gurita guys Kita makanin aja Ya 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 Dagingnya disitu dong Kecil-kecil Makan Nah Mantap Ini nih aku pengen ngebunuh ikan ini Cuman susah banget guys Wah Susah geraknya Bukan susah digigitnya Kita susah geraknya Oke Kena Satu kali Damagenya berapa ya tadi ya Oh di bawah Bawah ada ikan Apa lagi nih Nggak bisa ngebut lagi Ini ngebut ya Kita coba ngebut Wuuu Ngebutnya Nah kena Oke Gigit lagi Berapa damagenya itu tadi Aku nggak kelihatan Sembi Buset Sembilan Damagenya dong Kapan matinya Sebelum videonya berakhir Aku mau coba lagi Untuk membuat Si ikan paus Hiu ini itu Levelnya tinggi ya Teman-teman Karena aku penasaran Di grid ini Kita bisa mencapai Level berapa Soalnya di Episode-episode sebelumnya Di rawat Di sungai Sama di laut Itu kita Biasanya Kalau nggak Keluar dari tempat Nyangkut Atau nggak Kita terbang juga Bisa ya teman-teman Nah kayaknya Disini kita bisa Mencapai level 500 sih Aku penasaran aja Kita bakal naikin terus aja Nih guys nih Sampai Ikan diu ini tuh Ikan diu paus ini tuh Gede banget ya Sekalian mungkin Kita sambil makan-makan deh Udah level 600 Liat Udah 600 Teman-teman Tapi Seperti di Rawat-rawat kemarin Kayaknya Kalau misalnya kita Udah mencapai level 500 Kita itu Nggak bisa tambah Gede lagi Jadi Ukuran paling gede Itu adalah Ukuran segede Gini teman-teman Ini Masih bisa jalan Liat Masih bisa jalan Tapi kita udah Nggak bisa ngapa-ngapain Teman-teman Masih bisa makan Masih bisa makan Tapi kita nggak tau Apa yang kita makan Keren sih Wah Aku suka Aku suka Di tempat ini Walaupun kita Menjadi ukuran Paling gede Kita masih bisa jalan ya Teman-teman ya Masih bisa muter-muter Gitu loh Oke Kayaknya untuk episode kali ini Cukup sekian aja Nah untuk next episode Coba kalian kasih tau ya Teman-teman Gimana caranya Ngebuka Prognatodon ini Terus sama ikan-ikan lain Tapi Tadi itu Walaupun aku udah mulai Ini ya teman-teman Baru mulai Misalnya aku balik lagi Ke main menu nih ya Teman-teman Terus kita main single player Terus kita masuk ke Deathmatch Dan aku pilih Medium nih ya Misalnya ya Ini kan Seharusnya kita Nggak pake Cheat ya Tapi Kalau misalnya Kita masuk ke dalam Loading screen Ini pasti langsung Pake nge-cheat nih Tuh Langsung nge-cheat guys Aku nggak ngerti Gimana caranya Biar cheat ini tuh Hilang teman-teman Jadi ya sudah lah ya Untuk episode kali ini Cukup sekian aja Jangan lupa like Comment and subscribe Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Guys ya Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.